Bapak-Ibu, teman-teman malam hari ini kita akan webinar dengan Ibu Sinta Sarisaleh sudah sangat sering mengisi di PHS yang pasti Ibu Sinta Sarisaleh penulis buku Pesan Sinta Tuhan Lewat Tubuh atau Masalah dan beberapa buku sedang dipersiapkan untuk keluar nanti buku yang saya sebut tadi juga sudah habis tapi akan diceta ulang dengan saya sebagai editor benar-benar nanti kita bisa cepat yang teman-teman menginginkan bisa mendapatkannya tidak berlama-lama langsung waktu saya berikan ke Ibu Sinta untuk mulai saya remove diri saya silakan Ibu Sinta nanti pertanyaannya di belakang ya teman-teman jadi begitu selesai presentasi dan mungkin agak panjang karena materinya cukup bagus banyak juga kita mungkin ini aja Pak nanti saya sebentar aja karena kita banyak tanya-jawab aja teman-teman semua seperti itu oke siap jadi gitu sahabat kenapa saya minta materi ini saya tuh suka sedih beberapa hari ini coba dilihat di media masa banyak sekali kasus bunuh diri di kalangan remaja dan anak gitu jadi hari ini kok yang pas gitu hari ini saya pasien saya empat gitu namanya kesikola gak pernah bisa banyak empat jam aja itu sudah menghabiskan waktu lapan jam ya pasien dua jam, dua jam setengah kadang seperti itu itu empat-empatnya semua apa namanya semua pasien ini adalah kecenderungan ingin bunuh diri tidak hanya tidak hanya di tataran pikiran ada yang minum obat dan juga ada yang apa namanya melukai diri hamsep seperti itu dan semakin kesini ternyata semakin banyak pasien-pasien yang datang seperti dengan kasus seperti ini dan itu kebanyakan remaja jadi saya pikir ini perlu kita bahas bersama kenapa sih ini terjadi gitu kan kenapa ini terjadi jadi kayak penyakit menular itu ternyata tidak hanya tidak hanya diderita oleh penyakit gitu tidak hanya berupa penyakit gitu tapi ternyata hal ini itu menginspirasi orang lain gitu ketika ini ketika ini di share di publish kemudian anak yang terjun dari lantai berapa itu kemudian makan anak dari lantai berapa terjun terjun dari lantai berapa kemudian ada yang minum racun ada yang gantung diri ada yang nyilat-nyilat tangan seperti itu maka itu adalah semua adalah semua pasti akarnya adalah masalah di pikiran jadi kalau gue resver screen sedikit ya jadi inilah yang disebut dengan holistic cycle bu holistic cycle itu adalah dimulai dari individu individu ini dari bapak ketika seorang bapak ini di dalam rumah tangga ketika dia menikah dulu belum selesai sama dirinya sendiri masih membawa luka-luka masa lalu trauma-trauma masa lalu hal-hal dari masa lalu yang belum selesai dengan dirinya sendiri si bapak kemudian si ibu ini juga seperti itu sama maka sudah pasti ketika menikah sudah pasti pernikahannya tidak jarang yang bisa berhasil dengan baik gitu kan kenapa karena luka-luka tadi belum diberesin ibaratnya dua pengemis cinta yang sama-sama kekeringan cinta saling meminta cinta gitu ya ibaratnya kayak dua orang buta saling menarik tangan saling membimbing tapi yang ada akhirnya dua-duanya jatuh ke jurang nah seperti itu yang banyak terjadi gitu kan ketika perkawinan ini tidak harmonis ketika tidak harmonis si papa dan mama tadi maka yang ada adalah ketika dia berkeluarga maka yang ada adalah pasti keluarganya juga tidak berhasil dengan baik di situ dimana di situ ada anak-anak gitu kan sambil makan nggak boleh nggak boleh nggak mau harus makan gitu ya jadi ini tamu-tamu banyak karena besok kita mulai kelas meditasi disini tamu-tamu udah mulai berdatangan nah ketika tadi si bapak tadi bermasalah ibu tadi bermasalah udah pasti hubungan perkawinannya biasanya juga akan bermasalah tidak hanya berantem satu sama lain tapi kadang-kadang diam-diaman nah itu belajarnya sama Pak Jarot tuh ahli merit konselor gitu kan nah ketika perkawinan ini tidak berhasil maka yang ada adalah secara keluarga juga pasti bermasalah disinilah muncul masalah di anak masalah karir pekerjaan masalah keuangan masalah kesehatan masalah spiritual relasi gitu kan bisa salah satu salah dua salah tiga salah enam-namnya yang keuangannya morat marit lah banyak hutang karirnya pekerjaannya juga seperti on-off on-off sukses gagal sukses gagal kayak rollercoaster gitu kesehatannya pasti juga akan bermarau spiritual relasi nah kebanyakan orang itu datang udah di posisi di kanan ini gitu loh padahal ini adalah dampak sama seperti saya sering bilang bola kecil ini disebut dengan potensi masalah semua yang di kanan ini adalah dampak gitu loh sama seperti saya sering di zoom-zoom sebelumnya selalu adalah selalu ada akar masalah nah perjalanan waktu membuat masalah ini bertambah besar bertambah besar sampai akhirnya menjadi simptom nah simptom ini adalah kumpulan gejala sahabat nah sayang ya kebanyakan orang itu hanya ngurusin di aspek simptom tadi gitu hanya ngurusin di aspek simptom tadi yang ngurusin aspek simptom sama seperti gunting rumput sekarang rumputnya di gunting besok rumputnya tumbuh lagi tumbuh lagi tumbuh lagi seperti itu nah ini yang sering terjadi orang kebanyakan nanyalah disini bu anak saya bermasalah bu anak saya bermasalah gitu kayak tadi datang seorang ibu dengan suami dia konseling duluan pendalaman masalah duluan mengatakan bahwa anaknya ini sudah kena judi online sudah kena pinjol trading motornya dijual sampai akhirnya dia bertahun-tahun minum obat psikiatri dan kena hipertiroid dibaca semua dari pesan cinta dari hipertiroid dari ansietinya seperti itu itu semua ada hadir emosi-emosi itu di dalam diri anak ini ujung-ujungnya kenapa sering dipukulin sama mamanya di waktu dulu pakai lidi sampai ini bu sampai berbekas saya itu pakanya dendam benci sekali marah sekali nah kemarahan kebencian dendam itu itulah yang kemudian menjadi tiroid di dalam diri anak ini gitu jadi dia dilaporkan sama mamanya itu anak ini dari kecil itu gak mau ngomong bu gak kayak adiknya kayak gitu apa dari pesan cinta dari tiroid kita baca ada humiliation dia merasa tertindas merasa dihina saya tidak lupa melakukan apa yang saya ingin saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan dia pantesan dia diem pantesan dia mengurung diri karena selalu ditekan dan itu sudah sehari-hari katanya diseret dipukulin pakai sapu lidi bahkan sampai berbekas when is going to be my turn kapan doang giliran saya gitu kan jadi dia selalu merasa tersindas itulah akhirnya menjadi tiroid di diri anak ini hari ini bukan anak lagi karena sudah 24 tahun sudah menikah dan punya anak nah seperti ini yang tiap hari saya hadapi sahabat jadi ujung-ujungnya mamanya nangis iya mama begini kamu kamu cuman lihat mama ininya aja apa namanya hanya lihat kejelekan-jelekan mama aja kamu gak lihat baiknya mama mama begini juga dulu mama menderita mama dipukulin juga oke berarti ibunya mengakui bahwa dari sejak anak ini dalam kandungan dia stres dari sejak dia menikah dia stres karena suaminya karena mertua karena keluarga seperti itu yang ada itu saja emosi-emosi mama tadi itu hadir di dalam diri anak ini dalam bayi kecil ini dia hadir gitu loh jadi ada buku yang bagus sekali dampak memori janin dan dampak setelah lahir gitu kan jadi apa yang terjadi pada diri mama ini ketika mengandung itu terkoneksi loh gak hanya masalah kesukaan mamanya suka manis anaknya suka manis mamanya suka asin mamanya suka asin anak saya suka kerupuk saya punya anak 2 tahun itu sukanya makan kerupuk putih karena saya waktu hamil dia entah kenapa kok saya suka banget bahkan kerupuk putih gitu kadang satu satu toples itu itu saya cemin sampai sekarang itu nurun di anak saya gitu saya bilang waduh ini benar-benar terjadi gitu loh nah termasuk juga emosi-emosinya sahabat jadi jangan salah bahwa emosi-emosi pada diri pada diri seorang ibu pada saat mengandung itu tidak hanya mempengaruhi perkembangan janin secara fisik banyak janin lahir cacat atau memiliki sakit-sakit tertentu itu karena apa proses pembelahan selnya tidak sempurna karena adanya emosi-emosi tadi dari mama itu ke fisik tidak hanya ke fisik ternyata tapi juga ke emosi anak ini bayangkan bagaimana mamahnya dulu misalkan sedih gitu sedih terus gitu ya itu diterima sama anak itu sebagai kesedihannya gitu loh dia belum bisa membedakan ini mana diri saya dan mana dari diri orang lain beda kalau kita udah 20 tahun misalkan kita udah bisa memilah gitu loh oke papa mama saya misalkan lagi berantem gitu karena dia ini gitu ya bentar misalkan orang udah 20 tahun itu sudah bisa memilah memilih gitu misalkan mama papanya berantem terus gitu kan kalau sudah gede itu bisa memikir udah lah it's not buying business anymore udah lah biarin itu urusan mama urusan papa udah aku mau happy sendiri itu anak 20 tahun tapi ketika itu dialami oleh anak 0 bulan apalagi di dalam kandungan kayak gitu yang ada bagaimana emosi mamanya dulu bahkan emosi papanya itu tuh hadir loh di dalam diri anak ini dan diterima sebagai suatu realita atau kebenaran di dalam diri dia maka jangan heran anak kemudian lahir pemurung sedih terus boanya bahkan ketika sudah mama papanya happy anak ini gak berubah gitu loh dia tetep aja pemurung tetep aja mudah sedih mudah cemas mudah khawatir gitu kan kalau mau dirunut tarik benang merahnya dulu mamanya pada saat mengandung dia bagaimana itu benar-benar terjadi loh sahabat jadi banyak kasus misalkan ini ada seorang anak yang membenci banget bapaknya no reason padahal ketika dia lahir bapaknya sangat sayang banget sama dia oke terus pendalaman masalah dong bapaknya akhirnya mengakui bahwa anak ini hamil sebelum mereka menikah jadi udah hamil duluan gitu kan tapi orang tua gak tau mereka terus akhirnya menikah tapi anak ini sudah ada duluan dan si bapak ini berkali-kali mengatakan pada ibunya udah digugurin aja udah digugurin aja kita masih kuliah kita belum mampu misalkan gitu kita belum ini gitu kan bermacam lah alasannya apakah karena ekonomi apakah karena masih kuliah apakah karena takut sama orang tua apakah karena gak direstui macam lah alasannya itu si bapak loh yang mengatakan seperti itu udah lah digugurin aja digugurin aja gitu kan si ibu bersih keras gak mau gitu kan bener-bener lahir itu tanpa alasan anak ini bener-bener benci banget sama bapaknya dideketin gak mau gitu loh jadi bapaknya ngakui sampai nangis padahal bapak ini bener-bener ya ibaratnya apa namanya beliau tuh orang premannya Jakarta lah anaknya banyak banget gitu ininya tapi yang ada ya pengikutnya tuh banyak banget gitu kan tapi yang ada bener-bener dia menangis gitu loh karena menyadari bahwa bisa ya mbak ya kan dia masih kecil oh jangan heran pak seperti itu yang banyak saya temui sahabat di dalam rotech-rotech saya termasuk anak-anak yang unwanted children itu biasanya dua tuh anak-anak yang unwanted children apalagi kalau sampai upaya pengguguran terjadi wah itu anak itu biasanya jangan salahkan kalau anak itu gak mau hidup mengurung diri di kamar gak pengen ngapa-ngapain udah diapain dimotivasi segala cara dilakukan walaupun setelah dia lahir orang tuanya happy misalkan menyambut kelahirannya gitu ya setelah dia bertumbuh mungkin kondisi berubah blablabla seperti itu tapi itu sudah tersimpan di pikiran bawah sadar dia ingat pikiran bawah sadar berapa 95 sampai 99 persen jangan salahkan anak ini ketika remaja misalkan dia gak mau sekolah kuliah bolak-balik ini bahkan seperti tidak memiliki kayak punya nyawa dua gitu loh kalau di jalan nguput gitu kayak mau mati gitu kan seperti itu itu karena tadi dia dipikiran bahwa sadarnya dia gak merasa cukup berharga merasa tidak cukup layak untuk hidup karena dulu pernah mau digugurkan gitu loh itu kemudian cemas soal itu banyak banget yang bipolar kayak begitu itu padahal kalau kita runut ke belakang itu pasti ada ada cerita dulu dari sejak dia entah itu di dalam kandungan entah itu setelah dia keluar dari dalam kandungan dan dia mengalami banyak perlakuan salah di dalam dirinya nah seperti itu jadi kalau anak kita hari ini bermasalah jangan lantas langsung menyalahkan oh anak ini yang bermasalah kita refleksi dulu sebagai sebagai orang tuanya gimana kita dulunya ketika anak ini dari di dalam kandungan ketika kita mendidiknya kita refleksi dulu dan seringkali sahabat semua ya bapak ibu gitu ya seringkali kita ngeberesin itu tidak hanya di anak loh orang tuanya diberesin itu ajaibnya itu anak juga ikut beres loh gitu loh makanya saya wajib banget kalau udah masalah anak seberapapun umurnya selama dia masih tinggal sama kita gitu kan sebagai orang tua walaupun dia umur 30 misalkan belum nikah masih di rumah gitu atau 38-40 tahun bukan anak lagi ya tapi masih tergantung secara ekonomi secara emosional finansial gitu ke kita itu masih anak judulnya maka saya pasti minta hadir orang tuanya gitu loh karena bisa jadi orang tuanya ini adalah akwariumnya banyak hal yang anak diberesin akwariumnya nggak berubah dalam hal ini orang tuanya nggak berubah lingkungan keluarga nggak berubah nonsens saya bilang saya disclaimer ya ini anaknya udah beres nih udah happy udah bisa menemukan nih saya mau kemana nanti habis ini gitu kan yang ada adalah saya disclaimer ya kalau ini orang tuanya juga nggak diberesin maka anak ini akan masuk di akwarium yang sama ibarat ikan udah sehat masuk lagi akwarium yang sama ya besok dia akan sakit lagi gitu loh apa yang kita lakukan sekarang itu seakan-akan tidak bermakna kayak gitu loh itu yang apa namanya akan akan berulang berulang terus seperti itu sahabat tadi juga ada pacien lucu banget gitu udah lucu banget dia sakitnya tuh banyak gitu dan 22 tahun terbaring di rumah sakit bukan rumah sakit terbaring di terbaring di tempat tidur selama 22 tahun saya bilang bapak kenapa harus menunggu 22 tahun untuk mendapat pesan cinta kayak gitu udah kebanyakan operasi sana operasi sini dan operasi demi operasi bukan make it better yang ada membuat dia semakin dedel dual semakin bertambah penyakitnya semakin bertambah penyakitnya akibat dari operasi yang tidak berhasil seperti itu karena apa bapak selama ini hanya ngobatin simptom bapak gak cari akar masalahnya ujungnya dan dia bilang saya tuh sudah meditasi bu sampai ke gurunya langsung sampai ini sampai offline lah sampai saya datengkan gurunya sekaligus sekalian gitu kan saya kok susah banget ya yang lain udah tungkon udah ini gitu saya susah banget ya ya jelas susah pak karena apa karena di dalam ini bapak pertama mentalnya bapak masih ribut di dalam pikiran bukan di aspek mental ya pertama pikiran bapak masih ribut masih banyak masalah di sana masih pikiran masalah-masalah di pikiran buah sadar emosi-emosi itu banyak banget itu belum selesai dan itulah kekeruhan itu itu tidak akan sulit membuat kita itu untuk untuk tenang dan fokus gitu loh nah jadi sebenarnya yang harus kita kalahkan pertama sahabat atau yang harus kita terapi pertama adalah pikiran-pikiran kita ini ya jadi kesehatan holistik itu dari tubuh mental jiwa dan spiritual kebanyakan orang hanya di aspek fisik ngurusin di aspek fisik padahal banyak masalah itu justru terjadi di aspek mental ya orang saya sedih gitu loh kalau orang minum obat psikiatri sampai 5 sampai 7 bertahun-tahun saya bilang ini masalahnya di aspek mental kok ngobatinya di aspek tubuh gitu gak nyambung gitu loh obat itu untuk tubuh yang bermasalah mentalnya gak usah lama-lama deh dibedah sebentar duduk sama saya satu jam itu udah ketahuan tuh masalahnya dia benci kesel ngeliat papanya selingkuh misalkan dia benci kesel liat mamanya selingkuh tapi dia gak bisa ngomong jadi anak gitu karena gak tahu bahwa kalau dia ngomong maka yang ada adalah pasti perpecahan di kedua orang tuanya jadi dia menyimpan gitu loh sehingga menyimpan itulah menjadi timbunan emosi yang menggelegak terus dari dalam itu tinggal tunggu keluarnya tinggal tunggu menguntahnya pecahnya gitu loh itu yang seringkali terjadi sahabat sampai saya sedih gitu tuh nih kok gak ngerti-ngerti sih gitu loh udah sampai tujuh tahun anak ini gak sembuh-sembuh berarti kan bukan masalahnya di obat bukan masalah di fisiknya bukan masalah di sarapnya gitu loh ini jelas-jelas dia terpapar emosi terpapar stressor terus-menerus yang dia tidak tahu mau ngomong kemana keluarga terdekat dalam hal ini orang tua itu tidak membuat dia keras gitu loh gitu loh udah tahu satunya selingkuh gitu kan yang satunya juga keras dia bilang ya wajar papa selingkuh mamaku keras gitu atau wajar mamaku selingkuh papaku gak pernah peduli gitu kan jadi dia berada di tengah gak tahu mau ngapain sehingga dia ke dalam tuh semua sehingga muncul lah semua simptom-simptom di dalam diri itu gitu loh sahabat itu yang bikin saya sedih gitu loh maksudnya harusnya itu semua bisa diberesin sahabat gitu loh gak harus minum obat bertahun-tahun yang itu membuat komplikasi di tubuh fisik yang lain tuh menjadi semakin banyak gitu yang tadinya cuma satu masalah muncullah masalah di apa namanya lambung masalah di ginjal gitu loh karena terlalu banyak obat yang diminum setelah bahkan sakit-sakit di fisik misalkan mbak saya sakit di turur badan itu numbness numbness itu apa pesan cintanya pesan cintanya adalah sudah sampai pada mati didening of mental gitu loh jadi numbness itu withholding love consideration jadi apa namanya butuh cinta dan menahan cinta dan perhatian itu sudah sangat kronis gitu tapi gak didapatin gitu loh awalnya itu cuman kosong tegi cintanya tapi ketika itu berlangsung lama maka yang ada adalah dia menjadi numbness menjadi mati rasa gitu loh mati rasa mulailah muncul dalam bentuk simptomnya alarmnya di tubuh itu muncul dalam bentuk sakit-sakit di tubuh gitu awalnya kebas-kebas gak rasa kemudian nyeri-nyeri gitu kan itu akhirnya going dead mentally gitu jadi mentalnya itu lama-lama itu kayak mati gitu karena apa? karena gak diperhatikan tidak didengarkan gitu loh muncullah sakit di tubuh fisik semua itu kalau ke dokter pasti dibilang autoimun kayak gitu padahal itu sebenarnya awalnya dari numbness tadi mati rasa ada emosi-emosi yang ditekan dianggap tidak ada dikubur dikubur gitu kan tapi itu bangke gitu loh bangke itu terus saja mengeluarkan baunya gitu loh nah itulah yang kemudian menjadi sakit di tubuh fisik itu gitu loh sahabat mungkin gitu pengantar dari saya sekarang silahkan siapa yang mau bertanya mau ini atau mau cerita kasusnya ayo kita mungkin ada kesempatan kali ini oke gitu ya terima kasih Bu Sinta teman-teman silahkan ya kalau ada yang mau bertanya kecuali kalau teman-teman belum ada yang bertanya ya ntar Bu Sinta tambahkan lagi materinya sambil nunggu pertanyaan atau kalau enggak saya yang bertanya oke kalau enggak sebelum ada yang teman tanya gue tanya dulu aja ya Bu Sinta saya setuju tadi dengan pelajaran-pelajaran Ibu Sinta ya itulah kenapa teman-teman ya saya itu sekarang mengelola sekolah taman kanak-kanak namanya Happy Holy Kid di Indonesia ini kami ada 66 lalu taman kanak-kanak yang bernama TK Pemulihan itu di pedalaman-pedalaman itu ada 32 jadi saya mengelola sekolah 98 TK yang 66 dengan nama Happy Holy Kid itu kelas menengah jadi ada untungnya yang 66 cabang itu adalah franchise tapi 100% omset dari franchise 100% omset ya bukan keutungan ya untuk biaya operasional kami mengambil dari sekolah milik cabang sendiri tapi untuk yayasan operasionalnya dari sekolah yang kami miliki lalu omset dari franchise 66 cabang 100% itu saya hibahkan ke yayasan namanya yayasan anak ceria beraklak jadi happy itu ceria beraklak itu holy kid itu anak jadi nama bahasa inggrisnya sekolahnya happy holy kid yayasannya anak ceria beraklak lewat yayasan ini kami membangun sekolah-sekolah paut di pedalaman kenapa saya begitu menggebu-gebu semangat sekali membangun sekolah paut gak punya SD satu pun juga karena sampai 5-6 tahun itulah masa-masa masuk alam bawah sadar sampai 5-6 tahun mulainya dari mana dari sperma dan telur berjumpa kalau dari saya karena saya di Kristen tidak dari inkarnasi jadi past life itu hanya mundur sampai sperma dan telur berjumpa seahun 95 saya mendirikan sekolah hipiolikit dan saya jadi gurunya saya juga berjumpa dengan banyak orang tua murid dengan aneka anak macam perilaku persis yang ibu Sinta ajarkan bahwa perilaku-perilaku setelah remaja pemuda itu dimulai dari masa usia emas maka disebut usia emas usia dini disebut usia emas karena masa itulah semuanya masuk alam bawah sadar tapi jangan lupa dimulainya sejak sperma ketemu dengan telur jadi dalam kandungan itu sudah ada kehidupan sedikit dari versi Kristen atau sebenarnya juga bukan hanya Kristen karena Raja Daud atau Nabi Daud itu juga di Islam ada Nabi Daud ayahnya Nabi Soleyman Raja Daud itu berkata dalam kandungan aku direkam karena Daud menggunakan dirinya sebagai objek tapi kalau dia sebagai subjeknya maka dikatakan bahwa dalam kandungan aku merekam nah apa yang direkam ya data-data dari DNA jadi kalau saya memandang itu secara DNA bukan secara secara spirit orang lahir kembali tapi secara DNA data dari orang tuanya termasuk perasaan dari orang tuanya itu yang direkam oleh si anak dalam kandungan maka rekaman-rekaman itulah yang masuk alam bawah sadar kenapa usia dini disebut usia emas dan untuk penyelesaian masalah-masalah pasca usia dini itu mundur ke belakang di usia emas dalam hal ini saya setuju banget ayo kita dalami hal ini oke pertanyaannya mulai sudah banyak jadi saya tidak lanjutkan dan cerita saya saya mulai dengan pertanyaan yang di paling atas saya dulu bagaimana kalau masih ada rasa trauma tiba-tiba begini ada atasnya tidak ada ada yang itu Pak yang orang tua almarhum yang awal tadi orang tua sudah meninggal bagaimana ini beda orang itu beda orang yang menulis oke kita mulai dari pertanyaan paling atas bagaimana kalau orang tua sudah meninggal untuk mendapatkan pemaafan dari almarhum oke silahkan saya cinta share screennya bisa di stop dulu oke jadi orang meninggal jadi ibaratnya selalu ini lihat tangan kiri saya itu adalah memori ini adalah emosi memori itu tidak bisa dihapus sahabat Pak Jarod bilang bahwa otak itu tidak punya kemampuan untuk mendelet memori itu tidak ada jadi tidak kayak komputer kita delete masuk resikel bin besok dibersihin resikel binnya itu tidak ada itu benar jadi itu memori itu tidak bisa dihapus dan dia sebenarnya tidak bermasalah memori itu yang bermasalah adalah emosi yang melingkupi memori ini yang bermasalah ini yang harus dilepaskan gitu nah nanti ujungnya bahwa kita sudah selesai dengan emosi itu adalah ketika kita mengingat lagi kejadiannya kita sudah tidak marah lagi tidak sedih lagi itu itu loh sahabat jadi punyinya sederhana saja kita sudah selesai tidak dengan emosi itu misalkan itu tadi ada cerita saya baru baca selintas ada pacaran 12 tahun dari sejak SMP dibiayain pacarnya yang laki dibiayain sama yang perempuan sampai dia S2 ujungnya dia sudah S2 dia ditendang dia nikah dengan orang lain dia bilang sudah saya tidak marah tapi tolong kembalikan uang saya yang sudah bertonton ratusan juta itu untuk membiayai dia saya bilang tidak mungkin tidak punya emosi emosinya ini yang dilepaskan dimana caranya itu ada dua cara satu dengan hipnoterapi dan kedua dengan meditasi meditasi banyak majamnya sahabat saya menciptakan sendiri mendesain sendiri bagaimana kita ngeberesin emosi emosi di dalam diri kita itu dengan meditasi meditasi itu maksudnya apa sih suruh nging diem aja bukan diem aja gimana ya diem dimana pikiran pikiran itu kita kendalikan jadi sebenarnya yang bermasalah dalam hidup kita hari ini dan kemarin atau ke masa depan itu sebenarnya aspek pikiran ini pikiran itu sebenarnya sebenarnya seperti sopir harusnya sopir ini kita kendalikan yang ada adalah kita selama ini dikendalikan oleh sopir kita yaitu pikiran tadi harusnya pikiran itu hanya dipakai untuk hal-hal yang memang sifatnya sesuai dengan kebutuhannya misalkan anda asitek yaudah pikiran itu untuk bangun gedung gambar misalkan kayak gitu tapi untuk hal-hal yang sifatnya emosi jangan pakai pikiran pikirannya harus kita kendalikan intinya caranya dua untuk membereskan itu kalau misalkan ada masalah dengan almarhum anda bisa lepaskan dengan hipnoterapi otomatis harus berhadapan harus datang ya itu gak bisa online lu bisa online gak bisa kalau hipnoterapi harus harus berhadapan jadi kalau ada mohon maaf kalau ada hipnoterapis boleh online udah pasti itu hipnoterapisnya abal-abal gitu karena kita harus banyak kemungkinan yang bisa terjadi gitu ketika kita masuk kepikiran bahwa sadar seseorang sehingga harus benar-benar harus di depan kita dan itu lama saya sendiri kalau nanganin orang itu butuh tiga jam empat jam itu wajib saya menyediakan waktu tiga jam empat jam karena ibarat ngebedah ibarat dokter bedah sahabat tadinya cuma mau ngambil usus buntu gitu tapi di dalam eh ternyata bengkak juga nih ususnya eh ternyata ininya maka kita harus melakukan split gitu loh maksudnya improvisasi bahwa oh ini juga harus beresin karena sekali-kali gitu nah itu makanya saya butuh waktu tiga jam empat jam gitu untuk melakukan hipoterapi kepikiran bahwa sadar yang kedua adalah dengan dengan meditasi gitu dengan tentu saja meditasinya terbimbing gitu loh makanya kenapa saya buat kelas coaching online kayak gitu itu satu bulan sahabat itu adalah untuk membereskan yang gak bisa dateng gitu loh mau di Papua mau kesini aja mungkin udah 10 juta sendiri gitu loh nah itu bisa dibereskan dengan coaching gitu loh dengan coaching online kayak gitu itu kita saya akan bimbing ayo kita hening kita masuk kepikiran buah sadar karena masuk kepikiran buah sadar itu yang dibutuhkan adalah kondisi hening apanya sih di heningkan pikiran-pikiran itu dilatih untuk dia diem gitu loh artinya nah itu keren banget kalau kita menguasai meditasi kita bisa menguasai pikiran kita boleh singkat aja Bu pertanyaan singkatnya pertanyaannya banyak banget jadi intinya untuk memaafkan yang sudah almarhum oke saya langsung pertanyaan berikutnya aja ya pertanyaan berikutnya mungkin satu pertanyaan cukup 3-4 menit Bu nanti kalau mau ada pendalaman lagi biar yang bersangkutan bertanya lagi oke pertanyaan berikutnya yang di redirect message ke saya dia nulisnya di dua kali tapi nama yang sama yang pertama saya bacakan lengkapnya jika saya ingat trauma masa lalu apa harus dilakukan untuk akhirnya apa yang harus dilakukan untuk berdamai dengan diri sendiri lanjutan dari orang yang sama saya ingat masa lalu dan itu membuat saya mengalami kanker saya kena kanker penyudara dan tampaknya memang ada emosi terpendam pada ayah saya saya ingat masa-masa saya begitu broken heart dan tumbuh menjadi orang yang apatis pada usia remaja namun kali ini saya sadar dan ingin berdamai dan dia terkena kanker penyudara dia tahu masa lalunya yang ada masalah dan dia ingat berdamai dengan diri sendiri tentu juga berdamai dengan ayahnya karena masalah dengan ayahnya ini memicu kanker penyudara yang dialaminya ya silahkan jadi ingat sahabat ya payudara itu kanker di payudara itu tidak pasti adalah masalah dengan orang terdekat namanya orang terdekat ya orang terdekat kita orang tua suami anak seperti itu mertua orang terdekat kiri dan kanan itu berbeda kalau payudara di kiri itu adalah kalau di kiri itu adalah terkait dengan sosok ibu sosok perempuan kalau kanan itu terkait dengan sosok laki atau maskulinitas kayak gitu nah itu yang kita harus adik sama jawabannya adalah tetap harus masuk harus dibereskan sampai pikiran bawah sadar ibu saya sudah mengampuni ibu saya sudah memaafkan belum tentu kadang-kadang mengampuni dan memaafkan itu hanya di pikiran sadar yang dimana perannya hanya 1-5% tapi di pikiran bawah sadar itu belum selesai gitu loh jadi harus sampai tuntas sampai kepikiran bawah sadar itu gitu loh sahabat itu tadi caranya hipnoterapi atau meditasi gitu sahabat oke nanti kalau ini nanti bisa hubungi ini saya admin saya silahkan ditulis Bu Ati yang mau pendalaman masalah mau mengebereskan yuk diberesin jangan sampai dia ngirim sinyal terus gitu loh untuk sakit Anda hari ini ini ada beberapa pertanyaan yang sama tuh yang kasusnya adalah orang tuanya sudah meninggal nah apakah bisa misalnya gini doa pribadi doa pribadi ketua itu itu hanyalah di pikiran sadar gitu loh ada diri kecil jadi kalau kita tuh ada yang namanya diri kecil kita inner child kita jadi yang masalah itu bukan diri kita yang sekarang diri kita sekarang udah sadar udah oh saya gak boleh nyimpan masalah saya gak boleh nyimpan dendam itu diri kita yang besar tapi sebenarnya diri kita yang kecil itu belum selesai gitu loh diri kita yang kecil itu masih masih menyimpan luka disitu gitu loh jadi butuh pembimingan konselor ataupun psikolog untuk dia bisa dibantu istilahnya dibimbing melakukan pemberesan dengan masa lalunya ya yes kalau gak hanya di tahap kesadaran di otak sadar ya otak besar yes oke saya cerita sedikit ya saya sendiri saya sudah saya punya inner child yang juga luar biasa bahwa saya dulu memarah suka mukul ibu saya meninggal di usia saya bayi 5 hari kemudian saya diasuh sama ibu tiri yang gak pernah sayang sama saya ibaratnya gitu kan nah itu saya juga dulu punya luka-luka batin luar biasa dulu korengan seluruh badan ibaratnya gitu kan kemudian suka sakit tenggorokan gitu kan sakit tenggorokan itu jelas gitu loh itu kurang cinta kayak gitu kemudian alergi alergi itu adalah sedang alergi pada seseorang yang dekat gitu kan loh itu penyakit-penyakit saya tiap bulan harus ke dokter gitu kan yang ada level saya rusak setelah saya kenal dunia psikologi saya ngeberesin dunia psikologi selama ini mohon maaf hanya ngeberesin di aspek sadar saja gitu loh oke saya tahu saya punya masalah dengan ini saya punya masalah tapi tetap aja tuh marahnya masih ada sedihnya masih ada gitu kan itu saya pelami sendiri sahabat sampai akhirnya saya menemukan dunia bawah sadar saya sebelum mengenal hipnoterapi saya juga punya lisensi dari NLP makanya gelar siada NLP itu saya langsung dapat lisensi dari Richard Bender langsung gitu loh di Amerika itu ya jadi itu pondernya itu saya terus-terlain saya itu juga kedua pikiran buat sadar tapi saya tidak banyak pakai gitu loh karena NLP itu kebanyakan untuk ke masa depan kayak gitu loh bagus untuk masa depan gimana mau dibawa ke masa depan kalau di masa lalu masih kakinya masih terikat gitu loh nah itu harus diputus itu masa lalu kita maksudnya bukan diputus apa ya diproses emosinya ingat ini memori ini emosi emosi harus proses saya pribadi itu sudah menjalani tiga sesi hipnoterapi bertahun-tahun meditasi ngerasa udah sehat walafiat lahir batin gitu kan ah saya sudah jadi pribadi yang happy banget sekarang waktunya saya untuk berkarya gitu kan ini di diri saya gitu eh suatu ketika ter-trigger kan dengan orang bijet-bijetan terus aku mau aku mau cuma di gini aduh dengan begitu saya bisa nangis saya bilang kenapa saya nangis itu pikiran sadar saya tapi karena saya tahu ilmunya oke ini pasti ada diri kecil saya yang nangis yang masih menangis masih menyimpan marah masih menyimpan kecewa dan saya meditas sampailah saya pada memori usia saya 11 tahun saya siswa telah bukan siswa telah dan apa namanya juara umum 1 gitu kan juara umum 1 di SMP kalau di SD juara juara mah biasa ya tapi kan 1 kelas giliran SMP di sekolah umum 11 kelas saya juara umum semua orang bertepu tangan juara umum 1 di kasas hari semua orang bertepu tangan mama saya di kursi penonton gak melihat saya kenakan itu bukan anaknya disitu hati saya hancur hancurnya itulah kesedihan saya hanya trigger karena tadun tadun hanya segituin artinya kamu gak penting kayak gitu ternyata ada diri tinta yang 11 tahun itu masih menangis masih luka saat itu kenapa? karena mamanya tidak tepuk tangan menganggap itu adalah tidak dihargai tidak diapresi itu semester 2 nya masuk 10 besar aja enggak saya gak mau sekolah apa gak mau belajar sengaja saya jelek-jelekin tuh ujian itu itu yang terjadi pada diri saya sahabat artinya bahwa sadar kita itu dalam dan luas ibaratnya saya pun yang mengerti ilmunya saya masih tertrigger karena begitu di kondisi normal saya tidak ingat kejadian 11 tahun itu sahabat jadi penting bagi kita untuk punya kemampuan bersih-bersih diri itu dengan diri kita sendiri jangan tergantung orang lain apakah pelajaran-pelajaran seperti olah nafas meditasi sebenarnya walaupun butuh waktu bisa membuat orang punya kemampuan bersih-bersih diri tadi misalnya ingat masa lalu lalu menyelesaikan disitu ingat satu poin lagi diselesaikan mestinya sih secara pribadi asal dia betul-betul belajar dan latihan ya Bu Sintaya bisa jadi ibarat kayak kita kita berada di sungai gitu ya kita mau nangkep ikan kalau kita umek aja itu kan kotoran-kotoran dari atas itu kan kotor gitu loh Pak sungai itu tanikannya tapi coba kita tenang sekali terus air itu jadi tenang sekali kan ketek-keteknya itu apa-apa ya ketek-ketek basah ketek gitu ya lukurnya itu kan turun kan terus air itu kelihatan tenang benih-benih tanikannya itu baru sampai sampai intinya apa kita harus tenang nih nah tenang itulah dibangun dengan olah nafas atau meditasi itu gitu sebenarnya kan meditasi itu kan olah nafas lambat kan gitu cuma bahasa aja gitu kan gitu loh pertanyaan berikutnya bagaimana kalau pesan cintanya atau akar masalahnya kalau orang epilepsi tapi terjadinya itu baru sesudah 4 umur 41 tahun jadi ibarat sama mama saya pun begitu Pak dulu baru terkena epilepsi itu setelah di usia 40 tahun kenapa ibarat tampungan itu itu udah penuh gitu loh waktu di bawah 40 tahun tuh wadahnya nih belum penuh gitu nah ditambah terus kan tiap hari emosi tiap hari emosi gitu kan karena saya lihat dulu Bapak Mama masih berangkat melulu gitu kan seperti itu gitu loh jadi ya lama-lama penuh juga gitu loh nah penuh itulah yang kemudian memunculkan simptom tadi untuk bentuk sakit epilepsi tadi gitu loh tetap bisa sembuh asal ditangani masalahnya ya yes tapi kebanyakan sayangnya banyak orang dibungkam sama dilantin dibungkam sama obat gitu loh tidak membalasi akar masalah yes kayak gitu loh dari buku kepekan ibu dari rumusnya atau pengelaman ibu epilepsi akar masalahnya atau pesan cintanya apa bu nih epilepsi adalah sense of persecution jadi perasaan selalu teraniaya rejection of life menolak untuk hidup feeling great struggle self-violence gitu jadi merasa bahwa dia sedang disakiti terus-menerus dan dia harus bertahan gitu loh disakiti suaminya terus-menerus wah repot ya merasa tersebut terus-menerus gitu itu gitu oke pikirnya lagi sudah jelas ya yang ditangkep ya walaupun pesannya singkat maksudnya coba direnungkan setiap kali kata demi kata nah kalau bener ya berarti diperesin pernikahannya berarti diperesin kalau merasa dianehnya sama mertuanya kalau saya kan pernah mengajarkan ya membalas kejahatan dengan kebaikan tidak mudah tapi mulai cintailah suami apa adanya cintailah mertua apa adanya karena kejahatan hanya bisa dilawan dengan kebaikan gak bisa lari gak bisa menghindar makin dikit kayak anjing anda diem aja anjingnya mikir tuh dia mau diem nih ngapain jangan-jangan ngambil batu kan anda diem beneran ngambil batu anjingnya lari tapi anda lari anda dikejar jadi jadi akar masalah itu gak bisa dihindari gak bisa dilariin mertua gak bisa dihindari makin dihindari anda makin dikejar anda makin dianiaya anda berhenti anda balik tapi balik untuk mencintai mengasihi oke pertanyaan berikutnya sebentar pak coba aja liat abad sekarang ya ini dari wajah-wajah aja ini saya liat di layar-layar ini saya tau nih mana yang sudah masih bermasalah walaupun cantik gitu ya langsung offline liatan gitu loh wajah-wajah yang masih penuh masalah gitu walaupun tertawa tertawanya itu gak ini apalagi yang gak tertawa gitu begitu langsung on camera loh ini ya kita liat nih wajah-wajah yang berani on camera ayo munculkan wajahnya wajah-wajah yang flat gitu orang pak jarod sudah tertawa berjara-jara saya sudah tertawa berjara-jara itu ya flat aja gitu mukanya ketawa inget bertuah orang yang sulit ketawa itu pasti orang yang sulit ketawa itu pasti ada masalah emosi itu di dalam dirinya gitu ya kita tertawa saja walaupun mungkin dikejar anjing-anjingnya kita kasih makan ya inget ilustrasi bagaimana cara menghadapi anjing kasih makan saja pasti dia ekornya ipit-ipit-ipit-ipit gitu ya jadi jangan lari jangan dikejar nanti bala dikejar oke berikutnya lagi bu tangan kanan saya kalau kena AC yang terlalu dingin suka kesemutan atau kebas oke tadi kan soal kebas-kebas sudah disinggung tapi boleh disampaikan lagi biar pertanyaannya kenapa kanan gitu kan kan yang kena AC itu kan dua-duanya gitu loh kalau kita sebegian secara logika kena AC dua-duanya kenapa yang kanan yang kebas gitu kan yang usahannya gitu kan sikur-sikur lagi deh cuami, bapak, anak laki pak masulin pokoknya berhubungan dengan laki-laki gitu loh gitu jadi coba pikir deh secara-secara logika sahabat gitu kena cancer gitu cancer di otak kenapa dia milih gitu kan bu kenapa sih cancernya disitu itu ada pesan cinta pak dia milih disitu kenapa banyak darah kanan gitu ya iya kenapa maksudnya kan satu ruangan bikin semuanya nih satu ruangan udah balik badan lagi kenapa jadi kanan gitu kan ini terhang saya kanan sakit pak bu kayak kata gitu kenapa gitu iya pokoknya kemarin salam makan makannya sama kan dua-dua punya gitu kita harus kanan gitu itu atau misalkan orang tua orang tua sering bilang ini bu saya tremor bu saya demensia gitu itu apakah karena ketuaan oke kita baca statistik dong dari sekian sekian orang tua berapa sih kena demensia berapa sih kena tremor kan gak semua gitu loh nah itu pasti ada pesan cinta disitu dong kayak gitu loh gitu loh kalau karena ketuaan berarti kalau anda berpikir bahwa tua itu pasti tremor harusnya dari seratus orang tua ya tremor semua gitu kan enggak juga kan dari seratus orang tua dia demensia semua enggak juga kan gitu loh sahabat gitu loh cara berpikirnya gitu loh berarti kan ada sesuatu di luar itu gitu loh bahwa itu pasti ada aspek mental tremor itu kenapa sih gitu loh karena kaku pikirannya jadi tuh kasih pesan cinta tuh suruh dia bergerak yang masih sukar gak dikasih tetruk gitu jadi yang tangan kanan kena AC kedinginan termasuk kanyudara kanan kaki kanan kebas tangan kanan kebas pokoknya yang kanan kanan ini hubungannya otak kiri figur laki berarti mesti pemberesan mulai cinta-cintailah entah suaminya laki-laki entah anaknya laki-laki entah mertuanya laki-laki entah bapaknya yang laki-laki ya pokoknya dengan gak boleh benci laki-laki ya gak boleh benci laki-laki dalam hidupnya ya oke kalau yang masalahnya kanan-kanan-kanan masalahnya kiri-kiri-kiri nah mereka figur wanita ya cintai ibunya anak perempuannya mertua perempuannya oke ilmunya gitu ya teman-teman ya kalau kanan berhubungan sama laki-laki kalau kiri berhubungan dengan perempuan oke sama itu sejalan juga ternyata sama spiritual pak jadi kalau ayah guru mengajarkan itu kanan itu ada terkait rohani kiri itu terkait jasmani gitu loh jadi terkait itu jasmani itu disimbolkan dengan perempuan rohani itu disimbolkan dengan laki-laki kayak gitu makanya kalau orang naik haji itu pak itu ada perintah kalau pas tawaf itu pas sai-sai gitu kan si laki-laki harus lari gitu kan si perempuan jalan saja jalan gitu loh nah selama ini orang pergi haji itu gak ngerti orang pergi haji pergi umroh gitu gak ngerti kenapa harus begitu gitu loh kan kayak diskriminatif gitu loh pak bayangin laki-laki sudah di kursi roda harus lari gitu jadi sampai pakai joki gitu harus lari gitu karena perintahnya lari gitu si perempuan jalan pelan-pelan gitu udah kamu lari aja kayak dulu juga begitu pak gak ngerti udah kamu lari aja perintahnya kan lari gitu kalau aku perempuan jalan aja pelan-pelan gitu kan ternyata secara spiritual juga gitu urusan rohani kita harus lari urusan jasmani santai saja kayak gitu loh rohnya jasmani ya kerja ya kerja gak usah banting tulang dari pagi sampai malam kayak gitu gitu loh pasti sudah ada kok rezekinya gitu loh tapi urusan rohani harus kencang gitu tidak boleh banting tulang khususnya yang di Sumatera Utara ya tulangnya jangan banting banting si rekar aja tulang itu paman paman dibantingin nah hancur kau selingan aja Assalamualaikum Bersinta izin tanya gimana caranya kita menggali akar masalah pada diri sendiri apakah betul-betul gak bisa atau mesti dateng ke ibu apakah gak bisa sih bener-bener kalau saya sendiri karena bisa dua satu hipnorelati satu meditasi meditasi pun dibimbing makanya kan ada kelas coaching gitu loh kelas coaching bayangin sebulan cuma satu jutaan gitu sebulan loh dibimbing gitu kan seumur hidup seumur hidup bisa ikut relasi bisa risit gitu loh risit 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 lagi bisa kalau udah pinter ya kalau udah pinter udah ngerti caranya ya akan bisa dilakukan jadi bukan sebulan terus beresin gimana kalau habis sebulan masalah saya belum beres kan skill itu kan saya kasih gitu loh sahabat gitu loh artinya pisau itu saya kasih gitu loh ini loh caranya nanti ya kamu beres-beres aja sendiri terus gitu loh ya kayak saya tadi kan ya tadi karena saya tahu ilmunya saya beresin sendiri saya gak pergi ke psiki hipnoterapis lagi gitu loh tapi saya beresin dengan diri sendiri 6 waktu sinta kecil 11 tahun yang menangis itu kondisi normal gak inget seperti itu oke ini ada 2 pertanyaan yang saya gabung jadi satu ya atau tapi mungkin sebelum pertanyaan yang 2 digabung jadi satu mungkin saya siar pengalaman ya memang sedikit berbeda waktu saya misalnya saraf ke jebit ya pinggang saya sampai sakit sekali dan dokter di rumah sakit veteran sudah 3 bulan terapi angkat tangan sehingga harus di tangan di rumah sakit Pertamina karena tadinya saya ke rumah sakit Pertamina disuruh operasi saya gak mau ke rumah sakit cacat saya terang alatnya canggih-canggih sih tapi sikat cerita dengan terapi seminggu 2 kali 3 bulan ya rumah sakit cacat terang minta bahwa jepitannya terlalu dalam ini harus operasi nah saat itu saya belum mengenal meditasi belum kenal olah nafas tapi saya ikut banyak pelajaran mengenai inner healing luka-luka batin dan saya bergumul sendirian dengan Tuhan sampai saya menjumpai akar masalah saya tapi itu gak gampang karena tanpa pembimbingan kayak by instinct ya hanya belajar secara rohani pelajaran-pelajaran inner healing dilalap abis sampai saya yakin memang benar-benar ini kok akar masalahnya gitu ya di hati yang terdalam di titik yang terdalam sambil nangis sambil teriak karena gak sanggup mengambil keputusan melepaskan pengampunan mengampunannya masih di alam bawah sadar sampai sungguh-sungguh bahkan saya memang memberkati oke singkat cerita aja ya saya bisa sembuh dari saraf kecepit tanpa operasi sampai hari ini gak pernah kambuh bahkan dapet bonus waktu itu bukan cuma saraf kecepitnya lepas kacamatanya lepas kacamata udah 16 tahun silindris 2,5 positif 2,5 kanan-kiri beda jadi pakai kacamata udah 16 tahun pakai kacamata gak pakai lagi nah tapi terus terang itu sebuah pergumulan yang panjang itu pun kalau saya bisa sendiri karena ada pengalaman-pengalaman perjalanan spiritual yang sangat panjang sebelumnya nalami perjumpaan dengan Tuhan ikut pemuritan bertahun-tahun bahkan jujur ya saya sekolah teologi itu sampai doktoral tapi itu gak membuat saya sehat karena itu mengisi otak aja doktoralnya hanya mengisi otaknya tapi perjalanan spiritualnya itu kan butuh waktu saya bisa bergumul sendiri makanya kenapa di beri istilah singkatnya aja udah harus dibimbing gitu ya karena bergumul sendiri nih ya kalau arahnya bener terus tapi panjang banget nah oke itu penambahan dari saya ya oke sekarang dua pertanyaan saya gabung jadi satu Businta karena masalahnya sama sama-sama anak bagaimana menghadapi anak yang kalau diajak bicara hanya sepentingnya saja saat diajak bicara tiba-tiba dia cut lalu dia pergi bagaimana memulihkan hubungan hati luka hati anak terhadap ayahnya yang merasa tidak dipedulikan dibentak-bentak dari kecil bapaknya gak sadar kalau dia salah anaknya juga gak tau akan masalahnya ibunya tau nih anak ini ada masalahnya dengan bapaknya bagaimana cara memulihkan luka hati si anak yang terluka dengan bapaknya tetap harus dimulai dari orang tua orang tuanya harus datang dua-duanya iya kalaupun orang tua dua-dua gak mau datang minimal ada satu yang berubah maka dunia berubah minimal dimulai dari ibu dulu dengan ibu berubah ibu diberesin ibu ibu apa namanya vibrasinya gede gitu ya dia akan mempengaruhi itu si bapak dan si ibu itu ada nanti ada tuh di kelas coaching materi tentang energi kebangkitan kesadaran itu kita bicara energi gitu jadi gak usah nunggu orang lain berubah gak usah nunggu sempurna kitanya dulu berubah kitanya bener itu akan memvibrasi sekeliling kita itu oke bu gimana caranya saya bisa punya keluarga seperti suami bapak atau ibu dimana memahami mendukung untuk kesembuhan kita karena saya susah sekali meyakinkan mereka seperti supaya membantu proses kesembuhan saya jadi saya makin sedih gimana punya pasangan punya anak yang bisa mendukung ya mungkin sebelum pertanyaan dijawab juga saya ceritain si Gavilla ya yang sakit kanker stadion 4 tidak kemo tidak radiasi itu kan dia cukup punya cerita waktu ngalamin itu belum menikah ya tapi dia punya kanker itu karena terlalu perfeksionis tapi dia bisa sembuh juga salah satunya ada pendukungnya ya dia punya pacar yang ketika tahu pacarnya stadion 4 tetap dia tidak tinggalkan tetap dia dukung untuk dicintai bahkan akhirnya dia nikahi dan setelah menikah baru berani pet scan ternyata bersih sampai sekarang dan punya anak nah dari situ pun juga saya tahu bener nih namanya pendukung penting ya nah pertanyaannya kita tahu nih pendukung penting makin-makin tahu bahwa pendukung penting bisa makin kecewa nih pasangan atau anak nggak dukung nah gimana pertanyaan sekarang supaya bisa dapat dukungan Bu Sinta sama seperti jawaban tadi Pak kitanya dulu kitanya dulu berubah yakin aja bin lo sahabat kita tuh seringkali meminta cinta pada pengemis cinta gitu loh yang kita mintain cinta dari sekeliling kita dia juga tankenya kosong gitu loh nggak punya nggak punya yang kita minta dia nggak punya iya jadi dua pengemis cinta yang saling meminta cinta kan sama-sama bodohnya gitu loh seperti itu jadi kita cari cinta tuh bukan dengan orang lain gitu loh dengan diri kita bukan kan disitu ada Tuhan kembali lagi dong dengan tadi kosetan holistik adalah kita harus kembali ke Tuhan gitu loh bahwa reservoir sumber terbesar cinta itu bukan dari pasangan bukan dari anak bukan dari siapa-siapa reservoir terbesar cinta itu ada di dalam diri kita sahabat bukanlah Allah itu roh kudus hadir di dalam dirimu gitu loh Allahnya itu ada di dalam dirimu nggak usah nyari Allah di luar baik Allah baik Allah itu coba baca kalau di kerja surat 1 korintus 6 ayat 19 gitu kan disitu jelas kalau di di Quran juga sama baikullah yang di Arab sana itu adalah buatan manusia tapi baikullah itu yang sebenar-benar buatan Tuhan itu udah di dalam diri kita baik itu adalah tempat tertinggi tempat tertinggi Allah itu ada di mana di dalam diri kita sahabat bayangin alam semesta tidak dapat mewadahiku tapi aku berada di dalam hati orang mu'min pertanyaannya kita orang mu'min bukan orang mu'min itu apa orang yang beriman orang yang yakin sama Tuhan jadi nggak ada lain nggak ada bukan kalau mau sembuh itu tetap yang pertama itu adalah kita harus kembali ke Tuhan jangan nyari cinta dari orang-orang di sekililing kita yang dia pun juga sedang defisi cinta kalau untuk sementara misalnya bukan mungkin butuh proses untuk orang mengalami perjalanan spiritual sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menerima Tuhan dalam hatinya dalam rohnya kalau misalnya pasangan nggak dapat anak nggak dapat boleh nggak dari komunitas yang positif tidak Pak saya tidak setuju kalau ke Tuhan itu berproses itu tidak setuju karena hanya satu caranya hanya satu caranya Anda diam hening Tuhan maha hadir ada di mana-mana tersedih 24 jam Tuhan itu kayak sinar matahari itu loh sahabat walaupun sekarang gelap gitu kan terus kita dengan bodohnya mengatakan ih nggak ada matahari itu adalah kebodohan kita bukan Tuhannya ibaratnya mataharinya nggak ada kita yang lagi pindah tempat lagi di kamar kita yang pindah tempat gitu loh kan buminya lagi berputar gitu kan kita yang lagi pindah tempat gitu loh jadi seperti itu gitu loh sebenarnya Tuhan itu selalu hadir dalam dirimu sahabat saat apa kita menemukan Tuhan saat kita hening sudah hening diam sadari nafas sederhana gitu loh nggak usah lama-lama nggak usah berproses ya sekarang ini malam ini juga cari Tuhan datang kepada Tuhan jangan proses kelamaan iya Anda nemui Tuhan sama menemuin Pak RT itu lebih selain nemuin Pak RT loh saya mau kapan tuh mau diminta tanda tangan sampai tihara tiga hari nggak ketemu sama dia gitu ya dibilang ini lah udah pergi udah tidur ya gitu tiga hari saya baru ketemu Pak RT tapi kehak kita mau menemui Tuhan nggak perlu nggak perlu berlama-lama nggak perlu berproses duduklah diamlah heninglah ketika engkau diam pikiranmu maka engkau akan sampai dengan kesadaran Tuhan sesederhana itu sahabat ya jadi sekarang aja sudah selesai zoom ini masuk kamar kunci pintu ya nggak perlu orang lain mendoakan karena Tuhan maha hadir memang ada doa berjamaah kalau di Islam di Kristen juga ada doa persegutuan tapi ada juga ayatnya masuk kamar kunci pintu maka Bapamu yang di sorga karena Tuhan tuh nggak hanya sejauh doa katanya ya Tuhan tuh hanya sejauh doa jadi begitu kita berdoa kan Tuhan maha hadir ada di sini bahkan kalau nggak perlu pergi ke Yerusalem nggak perlu pergi ke gunung tapi roh dan kebenaran dimanapun Tuhan ada tepat sekali ya jawaban Bu Sinta tepat sekali setuju jangan tunda-tunda oke pertanyaan berikutnya Bu Sinta saya umur 71 awalnya kena neuropati perifer telapak kaki lalu kena lambung lalu kena GERD kemudian jika tengah malam giliran sulit tidur saya ke psikiater diberi apra solam dan amitri pilin bagaimana cara melepaskan obat dan bisa tidur normal ya temu saya ya jawabannya yuk pendalaman masalah kita gali itu semua kebanyakan sakitnya itu merambat karena pesan cinta itu sahabat seperti orang ketuk pintu awal itu pasti ketuk pintunya pelan-pelan gitu kan Assalamualaikum Selamat siang gitu kan nggak didengerin tambah keras dong nggak didengerin nggak didengerin dibobrak tuh pintu ibarat seperti itu pesan cinta sahabat awalnya itu sebelum jadi cancer pasti dia sudah ada tuh pesan cinta pesan cintanya yang masih kecil-kecil misalkan cancel di kolon misalkan itu pasti sudah ada tuh apa kalau abe-abe nggak pernah tuntas perut nggak enak itu sebenarnya sudah pesan cinta udah ngasih notok pintu pelan-pelan nggak didengerin inget pesan cinta kolon pesan cinta usus itu adalah terkait dengan let it go nggak bisa let it go masih apa ke masa lalu terus gitu loh seperti itu gitu loh jadi itu jadi kalau saat ini sahabat dulunya sakit cuma satu terus jadi dua jadi tiga jadi empat itu kalau orang Jawa bilang daplek gitu ibaratnya dikasih dikasih pesan nggak didenger nggak didiniin gitu loh atau mungkin nggak tahu gitu kan seperti itu gitu loh sahabat jadi dikasih lagi pesan cinta satu lagi kasih pesan cinta lagi satu lagi kayak gitu loh gitu jadi kalau sahabat masih bertahun-tahun sakit saat ini ayolah sadarlah bertobatlah kayak gitu loh kembali ke diri sendiri jawabannya bukan di luar di dalam diri sendiri selama ini kita udah nyari jalan keluar terus nyak ketemu karena apa ya masalahnya di dalam ya harusnya cari di dalam gitu loh akhirnya seperti itu sahabat kalau psikiatri ya bakal dikasih obat terus kebanyakan obat lama-lama letoy anaknya kayak diem tapi diemnya melinglung nama-nama kayak anxiety disorder jadi makin banyak obatnya begitu obat dilepas tau-tau kayak parahnya tambah luar biasa oke saya menyarankan ini akan ada kalau misalnya dengan ketemu Ibu Sinta kalau mau sekaligus maraton ya itu saya menyarankan sih ikut camp ya Ibu Sinta akan bikin camp 3 sampai 8 Oktober nah sebelum camp itu biasanya sekaligus sudah termasuk dengan konseling pendalaman masalah bahkan bisa datang di acara ke Bandung 1 hari min 1 jadi untuk diberesin masalahnya pas ikut camp udah tinggal dengerin pelajaran-pelajaran pelajaran-pelajaran datang hamin 2 pun ya kalau punya tempat penginapan di Bandung ya boleh saja ya itu worth menurut saya berharga untuk datang karena kalau misalnya waduh 7 hari harganya segini-segitu Anda beli obat selama ini mungkin sudah 10 kali lipat nah terus nah terus nah terus misalnya aduh jauh di Bandung Bapak Ibu ya selama ini ya yang datang camp ke Bandung itu dari Malaysia dari Vietnam dari Medan dari Papua dari Balikpapan dari Banjarmasin seperti Anda misalnya di Surabaya di Solo sampai ke Penang berobat kan sama aja jauhnya dari Anda sekarang di Medan datang ke Bandung Pak bikin dong acaranya di Surabaya dari Surabaya ke Jakarta nggak jauh-jauh banget kok bahkan Anda bisa naik kereta nanti turun di Gambir misalnya untuk ke Bandungnya semobil dengan saya nanti saya atur gimana cara berangkatnya supaya bisa barengan dan seterusnya tapi kalau datang mau di tengah lebih awal pemberesan ya dari Surabaya naik kereta ke Bandung nanti di Bandung sudah dijemput sama timnya Bu Sinta jadi menurut saya sesuatu yang cukup berharga untuk Anda kejar ya camp kesembuhan selama 6 hari tanggal 3, 4 sampai 8 Oktober ini sambil saya umumkan sekarang oke kita lanjutkan lagi pertanyaannya segaligus ini untuk yang tadi ada pertanyaan sambungan soal anaknya tadi nyambung selamat malam Bu Sinta saya mau tanya bagaimana cara mengatasi anak yang minder akibat kecelakaan yang menyebabkan salah satu tangannya tidak sempurna lagi dia singkat tangannya agak bengkok dan dia minder karena hal itu dan itu terjadi karena kecelakaan kita baca kecelakaan pun ada pesan cintanya Pak kecelakaan itu adalah inability to speak up for the self jadi ketidakmampuan untuk bicara tentang dirinya sendiri rebellion against authority jadi ada membangkang untuk melawan authority believe in violence jadi anak kalau sampai kecelakaan atau bolak-balik kecelakaan dia sedang rebelion dia sebenarnya sedang ada perasaan di sini marah pengen ngebangkang terhadap otoritas apalagi otoritas kalau tidak kita sebagai orang tua orang tua guru biasanya kemudian berpercaya bahwa dengan kekerasan menyelesaikan segalanya itu pikiran luas sadar buat dia kecelakaan nah ketika dia sudah apa namanya sudah sampai bengkok seperti itu maka tugas kita sebagai orang tua adalah memberi penyadaran memberi kesadaran itu adalah dia harus sampai mengerti pesan cinta apa yang Tuhan ingin sampaikan gitu loh disitu gitu bukan menyesali keadaan sudah terjadi ya sudah kayak gitu loh tapi yang paling penting adalah dalam setiap perisiwa adalah pasti ada pesan cinta sayang nah tugas kita adalah memahami pesan cinta itu yang sedang Tuhan ingin sampaikan melalui sakit atau masalah kita hari ini gitu oke terbanyakannya pesan cinta mohon pencerahnya bagaimana cara meyakinkan anak untuk bisa menerima takdir yang terjadi kebetulan suami saya atau ayahnya anak baru saja berpulang anak saya sebenarnya belum bisa menerima hal itu jangan kan anak orang dewasa aja pasti orang duka cita masih masuk dalam fase denial mengingkari bahwa suami saya itu gak ada itu semua proses sampai dia sampai dalam tahap menerima nah proses itu yang harus kita pendekkan tapi fase-fase itu memang ada gitu loh itu proses itu yang kita pendekkan jangan sampai denialnya kelamaan ' gitu dan kembali lagi energi kita harus besar energi besar dimulai dengan jiwa yang tenang jiwa yang luas jiwa yang tenang jiwa yang luas adalah ketika kita tersambung sepenuhnya sama Tuhan gitu ya saya tambahkan dikit ya Anda ketahui yang namanya black box yang ada di pesawat itu namanya black box tapi warnanya orange itu ditemukan oleh namanya David David Warren itu orang Australia yang bapaknya meninggal karena pesawatnya jatuh dan akhirnya dia ibunya menggunakan saya sebut istilah ya kuasa orang mati dalam nanti kuasa almarhum ibu bisa bijaksana menggunakan si ayah kalau dulu apalagi ayah cinta anaknya dalam kasus si David ini bapaknya cinta anaknya hadiah terakhir dari si bapak ketika anaknya bapaknya meninggal jatuh ini anaknya umur 6-7 tahun dan dia pernah ngasih radio kepada si David waktu kecil dan ibunya selalu menggunakan radio itu sebagai tanda cinta sebagai memori cinta sebagai kail memori namanya yang sesuatu yang bisa dikenang dengan indah nak bapakmu tuh sayang sama kamu dia sekarang udah bersama dengan Tuhan tapi waktu dia masih tinggal bersama kita ingat kamu hadiahnya radio ini dia selalu mengatakan hal-hal itu nah singkat cerita aja David menjadi tertarik mengenai peradioan dan dia mulai berpikir seandainya ada ya alat yang bisa merekam pembicaraan yang ada di pesawat sebelum jatuh memang itu tidak akan mengubah jatuh tetap jatuh tapi akan jadi pembelajaran berikutnya 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 dan singkat cerita itulah kenapa dia akhirnya menemukan yang namanya black box seorang anak yang hebat berprestasi hebat justru karena mengalami peristiwa traumatis kehilangan ayahnya tapi ibunya menggunakan kasih sayang ayahnya almarhum untuk menasihati anaknya dan sering menggunakan kata-kata almarhum untuk menasihati anaknya sehingga anaknya demi cintanya kepada bapaknya dia mengandugerahkan dia bertekad untuk tidak membuat pesawat banyak jatuh gimana caranya menurut saya ini kisah cukup inspiratif mengenai anak yatim oke itu true story itu kisah nyata Anda bisa cari di google mengenai black box dan akan muncul kisah ini terus sebentar bu bagaimana mengatasi apabila saya punya masalah dengan overthinking jadi saya selalu otak saya berpikir terus dan badannya tidak nyaman overthinking belajar meditasi jadi sekali lagi jangan dikendalikan pikiran kita yang harus mengendalikan pikiran belajar untuk selalu punya jarak emosional jadi kita seperti melihat pikiran kita bahwa kita akan memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita selama ini kan kita jadi satu akhirnya kita dikendalikan pikiran tanpa mampu tanpa mampu menyadari dan mengendalikan itu semua masalah di dunia ini adalah karena tadi enggak enggak bisa mengendalikan pikiran kita itu kenapa kita marah hari ini kenapa kita sedih hari ini kenapa kita terluka kecewa itu kan semua produk dari pikiran nah tugas kita hari ini adalah bagaimana kita mengendalikan pikiran pikiran kita overthinking itu kebanyakan pikiran kan aninglah belajar untuk meditasi belajar untuk mengatur pikiran pikiran itu mengenali pikiran pikiran itu sehingga kita bisa membuat oh ini bukan saya diri kita yang sejati adalah diri yang suci bersama Tuhan pikiran itu adalah yang palsu nah itu yang harus kita kenali sahabat oke sambil saya baca pertanyaan anak saya usia 11 tahun dia suka gerak-gerak seperti TIC dan suka bicara sendiri tapi tidak jelas 11 tahun karena apa ya sudah ke dokter sepesialis kejiwaan anak minum obat sudah 1 tahun mendingan beberapa bulan tapi suka kumat lagi dan kumat lagi anak suka bicara sendiri sudah 11 tahun ke dokter kasih obat sekali lagi itu masalah di aspek mental tapi dikasih obat obat itu untuk tubuh jadi yuk kita cari akan masalahnya TICS itu adalah pesan cintanya adalah ada ketakutan di dalam nah itu harus kita gali kenapa ada takut apa nih anak ini apakah kita orang tuanya atau dibully gitu di sekolah atau sama sama gurunya atau bahkan sama ketakutan-ketakutan yang diciptakan sendiri misalkan kayak anak tunggal gitu kan takut gagal takut gak bisa ngebahagiain takut bikin kecewa orang tuanya itu kan sebenarnya adalah ketakutan-ketakutan yang diciptain sendiri padahal orang tuanya gak nuntut gitu loh apalagi nuntut ya lain hal ya ini banyak orang tua saya gak nuntut kok anak saya saya biarin kok dia dia mau nilainya berapa gak apa-apa kok gitu itu kata orang tuanya ya tapi gak tahu apakah itu hanya kata-kata atau sebenarnya hanya eksplisit tapi secara implisit itu orang tuanya selalu kamu tuh anak kami satu-satunya kamu anak sulung kamu anak laki-laki satunya misalkan seperti itu gitu kan jadi anak menciptakan ketakutan-ketakutan itu di dalam dirinya di dalam mentalnya tadi pikirannya tadi itu muncul dalam bentuk tik gitu itu tik itu banyak macam-macamnya ada yang kayak gini gitu pipinya gerak gitu ada yang matanya yang gerak-gerak kayak gitu ada yang tangannya kayak gitu loh selain tik dia juga punya pesan cinta adalah perasaan bahwa dia sedang dilihat oleh seseorang oleh banyak orang gitu loh jadi itu biasanya ada insecure lagi nah insecure itu dasar kenapa anak seringkali insecure itu biasanya satu tahun pertama itu tidak dipenuhi gitu loh apa namanya thank you cintanya gitu loh ada kan seringkali anak jangan sering-sering digendong nanti bau tangan gitu kan itu sebenarnya sangat-sangat salah gitu ketika ketika anak itu 0 sampai 1 tahun tadi dia nangis dan dia tidak segera diangkat maka dia akan memandang bahwa dunia ini tidak aman gitu karena 0 sampai 1 tahun itu adalah pembentukan rasa aman ketika ini tidak terpenuhi oleh orang tua atau sekitarnya yang ada adalah dia pasti seringkali nanti desarnya itu kan seringkali merasa insecure gitu loh gitu gitu loh jadi tadi pesan cinta dari tik adalah ada ketakutan ada feeling ada perasaan bahwa dia sedang dilihat oleh banyak orang gitu dan itu akarnya ke insecure gitu loh sahabat oke Bu Sinta kalau orang tinus tinitus pesan cintanya apa ya tinitus tinitus itu telinga berdenging sekaligus sama struk sekalian kalau tinitus itu tinitus itu adalah ada sesuatu tidak ingin didengar gitu loh jadi pikiran kuasa datu mengunculkan denging itu gitu loh saya pernah punya klien itu Pak seorang istri pendeta Pak gitu loh kenapa dia tinitus gitu karena dia yang pendeta itu kan suami saya gitu loh tapi saya tuh sering dicurhatin gitu loh saya bilang saya tuh mau nolak gak bisa gitu kan selalu ibu-ibu kan bapak pendeta kan bapak pendeta kan sibuk-ibu gitu loh jadi kita ke ibu aja gitu kan curhat banyak macem-macem nah dia dia tuh ngerasa saya tidak pertama tidak mampu kedua dia ngerasa waktunya itu dia tidak punya privasi lagi gitu loh akhirnya dia muncul latin itu itu sama kayak orang low vision gitu kalau dari kecil ya itu berarti bawaan ya bukan pesan cinta ya kalau misalkan dia low visionnya dari kecil dari bayi itu bawaan berarti bisa jadi pada saat pembentukan di dalam janin itu terganggu karena ada emosi-emosi juga gitu kan tapi ketika low visionnya itu di usia udah besar misalnya 12 tahun 20 tahun itu berarti ada sesuatu yang tidak ingin dilihat gitu loh saya penatanganin anak low vision itu yang ada adalah di usia 26 tahun pulang eh 22 tahun pulang karena pulang kuliah dia belum dapat kerja pulang ke rumah ke bapak ibunya kalau berkelahi kaplok-kaplokan gitu loh itu dia benci banget gitu tapi dia gak bisa keluar gitu loh karena saya sudah selesai kuliah saya mau ngekos ya gak gak bakal dibolehin gitu jadi dia selalu melihat itu di depan mata seperti itu pak iya teman-teman ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya itu sudah dijawab atau diajarkan di sesi sebelumnya jadi rupanya ini ada orang yang ikut Zoom sekarang ini tapi tidak ikut Zoom sebelumnya saya gak tahu apakah Anda ikut di WA Grup WA Grup Pola Hidup Sehat atau WA Grup Kesemuan Holistik kalau Anda ikut di WA Grup Pola Hidup Sehat panjat ke atas kita baru minggu lalu seminar yang judulnya Pesan Cinta Tuhan Lewat Sakit itu lebih banyak dibahas kalau sakit ini pesan cintanya apa sakit ini pesan cintanya apa itu banyak banget dan follow up dari seminar minggu lalu adalah juga ditawarkan ikut di WA Grup yang namanya Kesembuhan Holistik dulu saya yang bikin WA Grup itu ada 4-4 WA Grup tapi karena kesibukan saya live dari grup tapi itu dulu saya bikin bersama Bu Sinta nah sekarang Anda bisa masuk ke grup itu nanti akan dipos sama Ibu Ati mengenai daftar lebih lengkapnya karena kalau dibahas satu per satu nggak ada habisnya sampai jam 11 malam juga kita nggak selesai nah ini pun pernah dibahas di sesi sebelumnya ini saya ada satu orang yang banyak bertanya mengenai hal yang kemarin dibahas di sesi sebelumnya jadi kita tidak bahas semua jawab semua pertanyaan karena memang pertanyaannya banyak yang mengulang mengenai pesan cinta untuk diabetes pesan cinta untuk darah tinggi pesan cinta untuk stroke pesan cinta untuk kanker pesan cinta untuk tadi yang juga yang berjalan dibahas mengenai tinotis itu sebenarnya ada di sesi sebelumnya nah sekarang mungkin yang saya ingin tanyakan ke Bu Sinta umpun ada ya kan untuk penggalian akar masalah kalau istilah saya itu terapi psikologi klinis atau dengan kata lain itu hipnoterapi harus tatap muka nah Ibu selain di Bandung apakah ada jadwal tertentu misalnya Jakarta sehingga atau bahkan mungkin ada kota lain misalnya secara berkala tapi yang pasti Bandung dan Jakarta setahu saya ada ya Bu ya Pak Jakarta bisa dikembangkan ya kemarin kita mulai kita buat ini Pak kemarin di Jakarta tuh kita kayak tukang pijat keliling akhirnya saya buat buat di rumah Ibu di Tangerang kayak gitu jadi udah ada tempat praktek di Jakarta gitu jadi mungkin tiap awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 6 gitu kita ada di Jakarta sahabat bisa hubungi Bu Ati gitu loh untuk ini nah ini saya buka ini kelas camp meditasi Pak 10 hari itu murah banget gitu jadi saya ini mengakomodir orang-orang yang apa namanya yang gak mampu gitu loh kalau di camp sana kan cukup ya biayanya cukup ya ini saya cuman apa namanya cuman 1,5 juta ini sudah bisa ikut camp ini gitu loh 10 hari malah bener-bener disini gitu loh cuman gak ada Pak Jarot gak ada ayah buruk gitu gak mampu bayarnya Pak ini tuh bener-bener yang orang-orang yang gak mampu gitu silahkan yang sahabat-sahabat yang ini kok keluar ya Pak Jarot jadi buat sahabat-sahabat yang mau serius gitu ya yang apa namanya mungkin kendala biaya untuk ikut camp yang di hotel ini kami ada saya saya sewa ini Pak kemarin saya sewa rumah kecil gitu ya 4 kamar gitu kan itu gitu loh itu saya beli kasur-kasur gitu disitu untuk bantu teman sahabat-sahabat yang yang punya masalah dengan penyakitnya ini dan gak mampu untuk 10 hari disini semua makanan sehat juga gitu sahabat ya jadi teman-teman ya Bu Sinta ada program yang bersama dengan saya itu dan juga dengan ayah guru ya jadi 3 narasumber ya ayah guru tuh bagi yang belum tahu itu Pak Ustadz Saiful Karim ya Pak Dokter Andes Saiful Karim MSE setahu saya gelarnya begitu ya nah itu kalau teman-teman mungkin selama ini di beberapa WA Group sih saya bahkan yang di WA Group para pendeta ya saya ada WA Group isinya 200 pendeta semuanya itu videonya Pak Saiful Karim beredar loh eh ini keren banget nih teman eh ini keren saya bilang gitu teman gue nah itu Pak Saiful Karim ya itu menjadi narasumber di acara program camp kesembuhan holistik jadi Pak Ibu Sinta Pak Saiful Karim dan saya itu camp di Bandung ya biasanya 6-7 hari itu 7,5 juta karena di hotel lalu kalau ada yang kelas kesembuhan holistik secara online dengan narasumber juga bertiga itu 2 juta ya untuk seumur hidup istilahnya seumur hidup itu WA Groupnya jalan terus ada WA Group alumni lalu kelas-kelas online selanjutnya mau masuk terus ya bisa ikut terus udah bayar segitu seumur hidup kira-kira begitu ya lalu yang ikut program camp yang 7,5 juta itu karena 6 hari di hotel itu juga gratis online-nya seumur hidup pokoknya asal mau aja relap pelajaran yang diulang lagi ya daripada muter rekamannya males udah nanti bisa nanya lagi ikut Zoom-nya lagi nah tapi ada kelas yang Ibu Sinta sendiri jadi ditangani sekaligus pembedahan pembedahan akar masalah pergi ke Bandung ini di Bandung ada ya baru-baru ada di Bandung nah nanti semuanya tuh infonya ada lewat sekitarisnya Ibu Sinta namanya Ibu Ati mah mas eh mah mah sana bukan masalah mah sana saya pernah tipu masalah Ibu Ati masalah Ibu Ati mah sana itu dihubungin nanti untuk mau perjanjian kapan Ibu Sinta ke Jakarta sama dengan Pak ongkolok Pak Pianto Halim itu kan tinggal di Medan kadang ke Surabaya kapan ke Bandung kapan ke Jakarta dia rotso ya bahkan ke Penang juga dikumpulin lima orang kumpul tiga hari ini Surabaya kumpul empat hari ini Semarang itu Pak Pianto ya ongkolok nanti kita anu ya Pak ya apa rotso buku ya Sinta paling gak untuk prakteknya Jakarta dan Bandung saya dulu juga punya temen di Bandung yang finger hit talent spektrum sidik jari itu dia rotso juga muter kemana jadi itu yang kita bisa sampaikan malam hari ini ya tidak semua pertanyaan bisa dijawab dan dibahas tapi di WA Group akan ada detail-detail yang lain mengenai terutama surat cinta pesan cinta pesan cintanya ketemu nah saran saya silahkan kalau mau belajar ya ada kelas yang hanya juga dengan Ibu Sinta ada juga kelas yang hanya saya sehingga teman-teman bisa lihat atur waktunya misalnya kalau yang kelas kelas serempak ya itu memang 21 hari selama sebulan berarti memang harus banyak menyediakan waktu sekaligus belajar segera selesai tuntas tapi ada kelas yang kalau saya seminggu sekali selama 12 minggu jadi bisa tanya-tanya di malam hari selama dalam kelas-kelas tersebut ya kalau yang kelas retisan ya seperti ini ya 2 jam 1 jam setengah kita adakan sebulan sekali ya dengan Ibu Sinta minggu ini malah 2 kali ya tapi nanti ya bakal ada tiap bulan tiap bulan rutin ya teman-teman yang misalnya gananya terbatas pun sebenarnya kalau mau belajar ya Ibu Sinta juga ada YouTube yang Anda bisa follow atau sesi-sesi bersama dengan saya juga sudah banyak banget ya memang beberapa file kita kita delete tapi kita akan rekaman-rekaman ulang lagi untuk orang yang mau belajar mandiri dan terkendala biaya oke Ibu Sinta pesan penutup dari Ibu seluruh kita akhiri silahkan Ibu ada pesan-pesan penutup buat kita semuanya jadi diri kita ini bukan pikiran kita sahabat yuk kita kenali karena pikiran ini loh yang mempengaruhi emosi kita hari ini sedih marah sakit apa terluka kecewa cemas nah itu yang itulah nanti yang akan membuat tubuh sahabat sakit jadi motongnya bukan dibungkam di penyakit tapi kita kendalikan pikiran-pikiran kita dan pikiran-pikiran kita bisa tenang bisa diam kalau kita sampai pada kesadaran Tuhan di dalam diri jadi gak usah jauh-jauh nyarinya gak usah cari obat cari obat keluar tidak tapi cari jalan ke dalam jangan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam gitu ya sahabat ya mohon maaf gak semua ini bisa gitu kalau saya sih seneng aja ini gitu kan Pak Jarot mah sibuk banget gitu kan kita hargai beliau nih luar biasa gitu loh dedikasinya di keluar hidup sehatnya tiap hari ada jadwal zoomnya pagi malam-pagi malam siangnya ngider juga gitu kan luar biasa Pak Jarot semoga Pak Jarot tetap sehat selalu diberkati sama Tuhan seperti itu sehingga bisa menebar terus kebaikan dan kebermanfaatan buat banyak orang Pak Jarot kita semua disini berdoa buat Pak Jarot amin 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 terima kasih malam-malam terima kasih teman-teman sampai jumpa dalam webinar selanjutnya yang pasti besok pagi juga kita ada olah nafas bersama lebih banyak prakteknya ya sekarang pagi hari biar kita gak punya teori teorinya terus memang ada di rekaman-rekaman sudah ada yang bikin sehat kan bukan teori tapi prakteknya jadi kalau mau komitmen praktek bersama ya besok pagi jam 5.30 selamat malam sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih Pak Jarot yaa yaa selamat menikmati terima kasih